Terima kasih Anda masih bersama kami. Pasar e-commerce Indonesia kembali dimeriahkan dengan agenda tahunan, yaitu Hari Belanja Online Nasional atau Harbol Nas yang diselenggarakan pada setiap tanggal 12 Desember. Apakah kehadiran Harbol Nas akan mempengaruhi penjualan daerah usaha retail konvensional? Hari Belanja Online Nasional atau Harbol Nas kembali digelar di tahun 2017. Ratusan situs belanja online menawarkan berbagai promo dan diskon khusus pada Harbol Nas kali ini. Momen ini tentu tidak ingin dilewatkan sebagian orang. Salah satu yang memanfaatkan momen ini ialah Rista Rinanda atau Akrab Disapariris. Riris yang masih kuliah di salah satu kampus swasta di Bandung mengaku, langsung memanfaatkan momen Harbol Nas untuk membeli barang yang sedang didiskon. Dimanfaatin banget buat beli baju, tas kayak gitu karena lumayan kan diskonnya gede-gedean gitu ya sekarang. Terus juga lebih milih online karena ya lebih gampang aja gitu, lebih praktis dibanding beli ke offline kan. Suka mager gitu kan, terus belum lagi barang-barangnya kadang suka gak unik gitu kan. Kalau misalnya di online dia lebih variatif aja. Berapa kali? Sebulan bisa 2-3 kali. Untuk mensiasati momen Harbol Nas ini, usaha retail konvensional pun melakukan berbagai cara agar bisa tetap bersaing dengan bisnis berbasis online. Kita banyak mengadakan promo-promo yang tentunya menarik buat customer untuk tetap datang ke kita dibandingkan dengan online yang menjadi salah satu strategi kita adalah shopping experience. Shopping experience-nya itu maksudnya kalau pemainnya online, shopping experience-nya pasti berkurang karena cuma ngeliat dan segala macam. Tapi kalau seandainya datang langsung kan mas, kita bisa rasakan tuh bagaimana lihat barang, ngukur barangnya gimana, rasanya seperti apa. Terlebih untuk khusus untuk Transmat, Transstudio Mall Bandung. Di sini konsep yang baru dari Transmat adalah transformasi retail modern. Jadi menjadi destinasi keluarga. Di sini mainnya dapat, makannya dapat, belanjanya dapat, jadi klop jadi satu. Pengamat ekonomi Universitas Pajajaran, Dian Masjita, menilai keadiran bisnis online akan berimbas pada bisnis retail konvensional. Meskipun tidak semua jenis barang akan terdampak oleh bisnis online. Tergantung industri-nya ya, gak semua, kita gak bisa pukul rata. Kalau yang makanan, yang orang harus makan dan sebagainya, gak selamanya orang pakai go food atau online. Karena kadang-kadang ada suasana, ada rasa tertentu yang mereka inikan. Jadi tergantung. Tapi kalau orang sesibuknya, orang segala macam, beda dengan online, asal biayanya juga tidak terlalu mahal. Nah, hitung-hitungannya ekonomis juga akhirnya, orang akan mencoba online juga. Berdasarkan data nasional tahun 2016, bisnis online hanya menyubang sebesar 1,8% dari total penjualan retail konvensional. Meskipun belanja online sudah menjadi salah satu pilihan warga saat ini, namun ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan dari belanja online. Salah satunya ialah membeli ikan segar seperti ini. Meskipun ada beberapa toko online yang menjual ikan segar, namun hal itu belum menjadi pilihan utama dari warga. Tentunya ini menjadi peluang bagi bisnis retail untuk tetap bertahan di tengah gerusan belanja online. Namun keputusan tetap pada Anda, apakah Anda ingin tetap berbelanja online atau offline? Rengki Wijaya, Bandung